Ada tiga wajib melawan covid-19 Ingat, iman, aman, dan imun Berbagai doa, jangan lupakan ibadah Wajib pakai masker, wajib jaga jarak Hindari kerumunan, wajib cuci tangan Yuk olahraga, istirahat yang cukup Iman, aman, dan imun Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menuturkan ada evaluasi pada termin 2 pembagian bantuan subsidi usaha bagi pegawai Menurutnya, evaluasi dilakukan bersama BPJS Ketenaga Kerjaan, Dirjen Pajak, BPK, dan KPK Ida menjelaskan, KPK sendiri memberikan usul untuk melakukan pemandanan data penerima BSU dengan data yang pajaknya tercatat di DTP Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upak untuk termin kedua Termin kedua merupakan penyaluran BSU untuk periode bulan November dan Desember bagi para penerima BSU termin pertama Mekanismenya sama seperti termin pertama, penyaluran BSU termin kedua dilakukan secara bertahap Sebelum BSU termin kedua disalurkan, kami telah melakukan evaluasi bersama BPJS Ketenaga Kerjaan, Dirjen Pajak, BPK, dan KPK Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima BSU dengan data pajak yang ada di DTP Oleh karena itu, kemenakar bersama BPJS Ketenaga Kerjaan sudah menerima hasil dari usul tersebut Lalu, pemberian BSU termin kedua pun sudah siap disalurkan Setelah pembayaran termin pertama selesai sekitar 2 minggu lalu, kemenakar bersama BPJS Ketenaga Kerjaan saling berkoordinasi dengan DCP Untuk melakukan pemadanan data Alhamdulillah, hasilnya sudah kami terima hari Jumat lalu Dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin kedua hari ini Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan Terima kasih telah menonton